Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Jasa Kebersihan Rumah Sakit Daerah Kolonel Abunjani, Bangko Merangin, Jaksa Penuntut Umum mendakwa mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani, Merangin, Berman Saragi, bersama rekannya P.B. Yonoka, melakukan korupsi anggaran kebersihan rumah sakit senilai 648 juta rupiah lebih. Dakwaan kasus dugaan korupsi jasa kebersihan rumah sakit umum Daerah Kolonel Abunjani, Merangin, dibacakan Jaksa Penuntut Umum Ari Pratama di hadapan Majelis Hakim Hakim Ketua Budi Chandra Pratama bersama dua hakim anggota Hakim Yovistian dan Hakim Hyasinta Francis Gamanalu, Kamis 15 September 2022 di Pengadilan Tipikor Jambi, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam dakwaan, Berman Saragi diduga melakukan perbuatan korupsi dari 2017 sampai dengan 2021 dengan menggunakan cara yang sama. Dalam melakukan perbuatannya, Berman kemudian mengajukan permohonan lelang ke ULP Kabupaten Merangin setelah proses penandatanganan kontrak pekerjaan dilakukan dengan CV Bukit Mas dengan Direktur Atas Nama Ropi Aliansyah dengan kontrak dibawa oleh P.B. Yonoka. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, Berman tidak memastikan jika pekerjaan dilakukan sesuai kontrak dan pekerjaan tidak dikerjakan oleh Ropi Aliansyah, melainkan oleh P.B. Yonoka yang tidak masuk dalam kepengurusan CV Bukit Mas selaku pemenang lelang. Dalam melaksanakan pekerjaan, P.B. tidak menggunakan peralatan sebagaimana yang tertera dalam kontrak, melainkan dilakukan secara manual, serta tidak membawa petugas kebersihan dan pengawas seperti yang diwajibkan dalam kontrak. Diketahui pencairan untuk pekerjaan bahkan sudah dilakukan sebelum kontrak ditandatangani, bukan setelah pekerjaan selesai. Pada 2017, nilai kontraknya mencapai Rp495 juta lebih hingga 2021. Total pencairan yang dilakukan untuk jasa kebersihan ini mencapai Rp2,48 miliar dengan nilai kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP mencapai Rp648 juta lebih. Kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 Iqbal, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!